Ya Ustadz Nolana, ini kan kayaknya ada salah satu dilema dari kaum lelaki yang hobinya nempel sama ibu. Nah ini nih, setelah menikah masih aja nempel sama ibunya. Masya Allah loh ini. Jadi kasih sayangnya ini pasti kan jadi terbagi ya antara ibu dan istri. Nah ini manakah yang harus diprioritaskan seorang laki-laki? Apakah ibunya dulu atau istrinya dulu? Kadang-kadang ini bisa suka jadi perdebatan juga nih Ustadz. Nah ini seperti apa sih bagaimana cara seorang suami membagi kasih sayangnya antara ibu dan istri. Silahkan. Terima kasih banyak. Ijin abis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Nah alhamdulillah Allah SWT 9 syawal hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau tidak sempat puasa seawal hari ini karena Senin sudah terlanjur. Baik bisa Kamis, Jumat, Sabtu karena itu akan masuk Ayongulbit. Baik kita akan bahas tentang bagaimana antara ibu dan istri. Yang manakah yang harus didahulukan? Bagaimana caranya berlaku adil ketika menyikap ini? Cara adil memberi kasih sayang antara ibu dan istri. Bagi yang belum punya keluarga, belum punya pasangan, ya pas berkata ibu. Bagaimana posisinya? Ternyata dijawab langsung oleh Rasulullah SAW pernyataan daripada sosok bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya menarik sekali. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak anak perempuan itu adalah? Istri. Kalau sudah jadi istri, anak perempuan kalau sudah jadi istri. Gimana ini kita bahas, anak perempuan ketika sudah jadi istri. Maka Nabi menjawab suaminya. Suaminya. Bukan lagi orang tuanya, tapi ke suaminya. Karena sudah hija kabul. Pertanyaan berikutnya, siapa yang paling berhak anak laki-laki kalau sudah menikah? Jawabannya apa nih Ustadz? Jawabannya adalah? Ibunya, Masya Allah. Terus kalau yang akan menikah lagi? Aduh. Anaknya dulu. Maka ini luar biasa. Jadi paling terbaik kita lakukan adalah memberikan pengertian kepada keduanya. Bagaimana posisinya? Ibu adalah ibu, istri tetap istri. Tapi tidak, ini beda-beda sebenarnya. Cuma kadangkala sosok ibu merasa ada saingan baru. Sosok istri merasa ibunya adalah saingannya. Salah. Jangan jadikan mertuamu sebagai saingan. Jadi sebaiknya sosok ibu.